Adik, adik sekolah di mana? BKB Kebon coklat Kebon coklat, ada kelas berapa? 5 Ini namanya siapa? Wendy Diajarin apa? Di sekolahnya diajarin apa aja? Oh itu, itu yang ada Haji diajarin selama Coba saya tanya Kamu kelas berapa? 5 Kelas 5 Allah itu ada di mana? Yo Allah ada di mana? Di sini Hah? Allah di mana? Adik, Allah di mana? Allah di mana coba? Ini Allah di mana? Di hasil juga Ini siapa ini? Lerah ini Kamu Allah di mana? Di tadi di rumah Ini temannya bagus ini Di mana tadi? Di atas lain Wah, tuh Kamu di mana? Di jokowi Kok ketawa ini serius? Kalau ditanya nanti Misalnya di akhirat Allah di mana? Di mana? Dari langit Kamu? Tadi di rumah Sekarang? Sekarang di mana? Di langit Kamu di mana? Di langit Tadi di rumah Udah kelas berapa? Kelas Jadi ini semuanya bilangnya Allah di mana? Di langit Ya Hebat ya berarti Saya gak kasih tau ya Kalau Allah di langit ya Enggak Berarti hebat kalian Sekolahnya kelas berapa ini? Kelas 5 Kelas 5 Ini? Kelas 4 Kelas 4 Kelas 6 Wow Hebat 4, 5, 6 Ngajinya di mana? Di Ustaz Sampai Jus'amma afal gak? Belum Baru ikro Ikro Saja Masih ngaji Al-Quran Masih ikro itu Bacaan ikro itu ya Ikro keberapa? Enggak ada surat Jus'amma yang afal Apa? Ida Zulzila Terus sampai? Enggak Dari Al-Fatihah sampai Zulzila Dari Al-Fatihah sampai Zulzila gitu ya Ranking berapaan nih? Di sekolah Namanya siapa? Namanya siapa? Randy Ini namanya siapa? Ini? Namanya siapa? Ini yang ini? Itu ikrat Coba? Ikrat 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 Ikrar 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 Artinya apa itu? Ikrar Ikrar perjanjian ya Hebat Jadi kalian hebat nih ya Tadi sebut Yang bersama Sebut bersama Allah dimana? Alhamdulillah Mudah-mudahan semuanya Dapat Pahala dari Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti saya masukkan ke Youtube ya kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhu Fa inna kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnir Kembali saya ingin berbicara terkait dengan Hasil bid'ikan saya Tanpa sengaja kemarin Bincang-bincang Dengan Yaitu Anak-anak sekolah ya Nah ini saya ketemu lagi dengan anak-anak sekolah Tapi untuk mengajak mereka bincang-bincang Tidak mungkin saya lakukan Begitu ramainya Mungkin Ya ya gak apa-apa Gak apa-apa Nah ini lagi banyak anak-anak sekolah ya Anak-anak sekolah lewat Murid-murid kita Berbicara Tentang olahraga ini pada Mau olahraga ini mereka Ya adek ya Mau olahraga ya dia Nah itu dia Adek-adek yang Semuanya pelajar-pelajar Ini SD mana ini SD mana Oh 03 03 Ini dari 03 katanya Tapi saya tidak sempat Menanyakan kepada mereka Sekitar Allah ada di mana Tapi saya kemarin Sempat memotret Adegan tidak langsung Itu di Masjid As-Sudairi ya Waktu lagi nyanyi-nyanyi Biasa yang dinyanyikan oleh Kelompok-kelompok Anak-anak Ya biasa Aswaja Nah pas lagi nyanyi Saya datangi dia gitu Ya usia-usia muda Ternyata jawabannya Dari anak-anak yang lahir Dari rahim Ahlul bid'a ini Semuanya menjawab Ketika ditanya Aynallah Mereka jawabnya Di langit Ternyata Anak-anak Anak-anak yang tidak bergerosa itu Yang bisa menjawab pertanyaan itu Jadi kalau orang yang sudah Akalnya Jalan sudah didoktrin Dan sebagainya Itu tidak bisa menjawab Pertanyaan saya Paling dia itu akan Mencari berbagai macam Cara untuk mengilah Jadi inilah yang Hasil bidikan saya Berkaitan dengan Dimana Allah Ini nih Lihat ini Adik Adik Sekolah dimana Kebun coklat Kebun coklat Ada kelas berapa Lima Ini namanya siapa Diajarin apa Di sekolahnya Diajarin apa aja Coba saya tanya Kamu kelas berapa Kelas lima Allah itu ada dimana Yo Allah ada dimana Allah dimana Adik Allah dimana Allah dimana Jawab Dia pesan Ini Allah dimana Ini siapa ini Kamu Allah dimana Ini temannya bagus ini Ini siapa Dimana tadi Kamu dimana Coba kamu dimana Ketawa ini serius Coba kalau ditanya nanti Misalnya di akhirat Allah dimana Dimana Kamu Sekarang Sekarang dimana Di langit Kamu dimana Kamu Udah kelas berapa Jadi ini semuanya Bilangnya Allah dimana Di langit Hebat ya berarti Saya gak kasih tau ya Kalau Allah di langit Enggak Berarti Hebat kalian Sekolahnya kelas berapa ini Kelas 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 Hebat 4 5 6 Ngajinya dimana Sampai Jus Amma Afal gak Belum Ikro Ikro Saja Al-Quran Masih ngaji Al-Quran Masih ikro itu Bacaan ikro itu ya Ikro keberapa Enggak ada surat Jus Amma yang Ngafal Apa Sampai Sampai Ida Zulzila Terus sampai Dari Al-Fatihah sampai Zulzila Ranking berapa Di sekolah Namanya siapa Namanya siapa Ini Namanya siapa Ini Namanya siapa Randy Ini yang ini Siapa Ikrat 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 Ikrar Artinya apa itu Ikrar Ikrar Perjanjian Hebat Jadi kalian hebat Tadi Sebut Yang Bersama Allah dimana Alhamdulillah Mudah-mudahan Semuanya Dapat Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Waalaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Nanti saya masukkan ke Youtube ya kalian Nah saudara Jadi berbicara tentang Allah dimana Ini memang banyak orang Yang sangat ragu Padahal Ayatnya itu Jelas sekali Summa Sampai diulang-ulang Tujuh kali itu Di dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi Dalam Al-Quran itu Jauh lebih baik Dari Yang disitu Artinya Perjanjian Oleh Allah Kalau ditanya Istiwa itu Ya pada Adalah hakikatnya Yang sebenar-benarnya Tetapi Bagaimana Yang sebenar-benarnya Kaifiatnya Itulah yang tidak Diketahui Sebagaimana Yang diucapkan Oleh Imam Malik Al-Istiwa Ma'lum Wal-Kaif Majuhul Itu Perkatanya Imam Malik Jadi Istiwa Itu Bil-Lughah Ma'lum Semua orang tahu Itu orang Arab Apa sih Istiwa Wal-Kaif Dan bertanya Bagaimananya Istiwanya Allah itu Seperti apa Istiwa itu Itu yang tidak boleh Kemudian Mencuk Yang Bid-Ah Karena Persoalannya Kan Istiwa Lalu Rupanya Anak-anak sekolah ini Semuanya Yang Saya Sempat Wawancarai Itu semua Mengaku bahwa Allah di atas Langit Ya ini Luar biasa Kemudian Mereka Bagaimana dengan Istiwa-Istiwa Itu kan Penggunaan Bahasa Arab Tergantung kepada Subjek Yang dibicarakan Itu apa Yang dibicarakan Apa Setiap Kalimat yang Menggunakan Istiwa Kalau dikaitkan Dengan kata Ala Itu Sudah Pasti yang Dimaksud Itu atas Jadi Istiwa Kumusannya Istiwa atau Ila Kalau Istiwa dengan Menggunakan Yaitu Haraf Aila Disandarkan Kehila Akan Bermakna Menuju Yaitu Qasad Tapi Kalau Ke atas Istiwa itu Berarti Saada Itu Yang ada Di dalam Bahasa Dan Istiwa juga Secara bahasa Bisa Berarti Istiqrar Nah itu Namun Belum pernah Di dalam Bahasa Arab Itu Istiwa Diartikan Istawla Kecuali Muktazila Jadi Kalau ingin Lebih Dibahas Lebih Jauh Berkaitan Dengan Istiwa Ini Wih Banyak Bagaimana Mengartikan Istiwa Yang Sebenarnya Yang Jelas Kita Sebagai Seorang Muslim Lebih Yakin Kepada Allah Daripada Yakin Kepada Idrus Ramli Jadi Kalau Yakin Kepada Idrus Ramli Itulah Yang Menyesatkan Kenapa Dia Maksud Al-Quran Dan Merasa Lebih Hebat Dari Al-Quran Sedangkan Al-Quran Diartikan Seenak-enaknya Tidak Perbedaan Pokoknya Mereka Harus Sisa-sisa Muqtazil Demikian Dari Saya Zulkarnain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh